Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Sehingga tidaklah salah bila manas sosok Messi dianggap banyak orang sebagai kunci kesuksesan berkah dalam kurun waktu 9 tahun ini Bahkan legenda sepak bola Brazil Romario turut ambil komentar mengenai pemain di usia 26 tahun tersebut Dalam komentarnya itu, Romario berpendapat bahwa Messi merupakan pemain fenomenal yang sangat fokus dengan karir sepak bolanya Sehingga tak jarang bila manas suami dari Antonello Rocuzo ini sangat jarang mengumbar sensasi di luar lapangan hijau Namun dibalik itu semua, sebuah fakta menyebutkan justru datang dari kubu Barcelona Berdasarkan sebuah survei yang dilakukan kepada para supporter El Bacar Tercatat sebanyak 2% dari responden menginginkan Messi pergi dari Camus Meski terbilang angka yang sangat kecil, hal tersebut justru menarik perhatian Presiden Barcelona, Sandro Rosel Bahkan sang Presiden Klub dikabarkan penasaran dan ingin mencari tahu siapa saja pihak yang menginginkan Messi pergi dari Barcelona So, sebetulnya kita tunggu saja ya kelanjutannya Berakhiran bulan Agustus, nampaknya menjadi berkat tersendiri bagi pemain muda The Gunners, Aaron Ramsey Yang terpilih menjadi Player of the Month Tampil gemilang beberapa waktu kemarin ke landang muda Arsenal, Aaron Ramsey terpilih sebagai Player of the Month pada bulan Agustus Selalu tampil di semua ajang yang dilakoni Arsenal, pemain Indonesia 22 tahun tersebut Memegang peranan besar dalam kesuksesan The Gunners untuk lolos ke Plaza Group Liga Champions Terhitung 3 gol telah ia cetak pada musim ini yang semuanya ia lakukan saat mengantar Arsenal mengalahkan wakil Turki, Fenerbah Dari hasil penarikan suara yang dilakukan kepada para fans Arsenal, Ramsey unggul mutlak dari rekan-rekan se-teamnya dengan meraih 77,1% suara Gelar Player of the Month ini pun juga menjadi yang kedua bagi Ramsey setelah pada bulan April lalu ia pernah menaik penghargaan yang serupa So, congratulations Ramsey Meski selama menjadi pilihan utama di klubnya, masa depan Toni Kroos masih menjadi tanda tanya besar hingga saat ini Merupakan asli binaan dari Akademi Bayern München, Toni Kroos yang sempat menjadi pemain pinjaman di Leverkusen Sukses berkembang sebagai gelan yang berbakas yang dimiliki München Bahkan tak lama selesai kembali dari masa peminjamannya, Kroos secara perlahan mampu meraih kepercayaan dari mantan pelatih debal varian, Stu Staken Bahkan pemain berusia 23 tahun tersebut turut mengambil peranan penting dari keberhasilan kotnya yang meraih treble winner pada sejum lalu Kini pada masa kepelatihan baru di bawah Pep Giordiola, Toni Kroos kerap kali tampil sebagai pilihan utama sang pelatih Namun dibalik itu semua, belum menerima sodaran kontrak baru dari manajemen kot, nampaknya membuat sang pemain sempat ragu Begitu demikian, Toni Kroos top optimis dengan penampilannya saat ini dan menyatakan akan tetap menunggu keputusan final dari kotnya Oke Sendulers, semua info udah Sela bagiin Dan sekarang saatnya Sela pamit undur diri dulu Jangan lupa ya cek terus sendul.com 100% sepak bola supaya kalian solo up to date Kalau gitu saya Sela pamit dulu ya, bye bye Sub indo by broth3rmax